Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh damai indonesiaku selalu salam untuk desa-desaku tercintasi nusantara kembali lagi bersama channel love deso dukung terus ya sahabat channel love desonya nanti kita akan mengupas kearifan lokal ataupun budaya-budaya deso dan destinasi-destinasi wisata yang belum terekspos yang ada di desa-desa oke oke jangan lupa subscribe dan like share and comment sahabat ya jangan lupa tekan loncengnya oke kali ini saya sedang berada ataupun mau melihat kebun kopi sahabat ya ini kebun kopinya persis ada di samping dan di belakang rumah yang paling banyak sahabat ya oke ini kopi yang saya videokan ini ini salah satunya adalah jenis kopi robusta atau biasa disini disebut kopi java atau java robusta disini ada beberapa jenis kopi yang ada di desa saya sahabat ya salah satunya jenis kopi robusta ada juga disini robustanya ada beberapa jenis sih satu yang pertama itu kopi robusta biasa atau klonal apa saya lupa namanya dan satu lagi ini ada kopi java robusta ada juga yang jenis kopi bria atau kopi merika atau biasa kalau bahasa umumnya disebut kopi liberika sahabat ya nah ini mungkin sekitar satu sampai dua bulan lagi kita akan bisa panen sahabat ya nah untuk proses panen sendiri itu tadi kita melihat ada beberapa yang sudah merah nah untuk cara petiknya itu kita memilih buah yang sudah merah sahabat ya oke nanti kita lanjutkan ke bawah sahabat ya oh iya sahabat nah ini ada buah pohon manggis sahabat ya nanti ke depan saya buat videokan buat video kalau sudah musim manggis sahabat ya nanti saksikan aja nanti tunggu video selanjutnya tentang buah manggis sahabat ya oke kita lanjut ke bawah oh iya sahabat lupa ini biasanya kalau di desa-desa ini ini biasa pasti ada menyediakan kayu bakar nah ini dia ini stok kayu bakar untuk ya karena rata-rata desa sini masih memakai eee pawon pawon sahabat ya jadi biasanya pawon itu untuk buat kita merebus air untuk minumnya sapi nah ini dia ini pohon alpukar sahabat ya nanti juga nanti kalau sudah pas musimnya nanti saya bikin video tentang buah alpukar bagaimana cara eee memilih di pasar itu caranya seperti apa sih buah alpukar yang sudah tua atau yang masih muda sahabatnya nanti kita bikin nah ini dia sahabat nah ini saya sedang berada di belakang rumah persisnya di kebun kopi di belakang rumah sahabat ya nah ini disini rata-rata jenis kopi robusta bukan java robusta sahabat ya tapi tadi yang pertama tadi itu memang jenis kopi java robusta nah ini yang robusta biasa ini bisinya kecil sahabat tapi walaupun bisinya kecil ini untuk rasa itu sangat mantap sekali sahabat nah kopi yang saya produksi kopi indeso ini jenisnya kopi robusta ini sahabat oke nah ini dia nah itu ada pohon cengkeh nanti juga saya akan bikin juga videonya nah ini sahabat nah ini keunikan disini kebunnya sahabat kita tidak memerlukan pupuk kimia atau pupuk-pupuk buatan dari pabrik nah tapi kita disini memakai pupuk alami jadi pupuk dari kotoran sapi sahabat ya nah ini ini di depan kita ini semua ini tumbuhan kopi semua sahabat ya ini semua kopi semua ini mungkin sekitar 1-2 bulan lagi kita akan panen nah itu lihat sahabat nah nah itu di belakang itu itu persis itu kandang sapi jadi nanti kotoran sapinya langsung ke bawah oke oke mungkin itu aja sahabat ya nanti kita sambung lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati